Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Good Bagus, channel for sharing knowledge Buatiklis Nah di kesempatan kali ini saya akan Memberi materi tentang bagaimana Caranya membaca Jump Ada dua versi, yaitu versi Amerika Dan versi British Jika ingin tahu lebih lengkapnya Silahkan simak video berikut Intro Telling time Analog clock Nah sekarang disini sudah ada gambar jam lingkaran Yaitu jam analog Sebenarnya gaya orang Amerika dengan gaya orang Indonesia itu sama Jadi ketika membaca jam Dibaca dari jarum pendeknya dulu Yaitu jamnya Kemudian jarum panjangnya Yaitu menitnya Sekarang silahkan simak penjelasan berikut Ada kata itis Ini adalah jam berapa Jarum pendek Jarum pendek ini menunjukkan ke jam 9 ya Jadi kita disini menyebutkannya itu Nine It is nine Untuk jarum panjang menunjukkan ke menit 20 ya 20 menit Jadi langsung saja Twenty It is nine twenty Kalau dalam bahasa Indonesia adalah Ini jam sembilan Dua puluh Sama ya Nine twenty Nah kira-kira ini jam berapa What is the time Atau what time is it Sama saja Ini sama-sama mempertanyakan tentang waktu Jam Nah disini jamnya itu Jarum pendek di angka satu Jarum panjangnya di angka empat Yaitu menit ke dua puluh Jadi ini bisa dibilang It is one twenty Kemudian disini Ini jamnya kan jam satu Jam satu lewat berapa Lewat lima puluh menit Jadi kita menyebutkannya It is one fifty Satu lima puluh Ada lagi disini Jam sebelas Lebih berapa ini Dari dua belas Langkah satu ini lima Enam Tujuh delapan Jadi ini jam sebelas Delapan menit Menjadi It is eleven eight Kemudian Ini jam dua ya Jam dua Lewat berapa menit Dari dua belas ke enam menit Tiga puluh Tiga lima Empat puluh Empat lima Lima puluh Lima satu Lima dua Lima tiga Lima empat Lima puluh empat Menit jam dua Lima empat Jadi It is Two fifty Four Lima puluh empat Dua lima puluh empat Ada lagi disini Ini jam tiga ya Jam tiga lewat Tadi kan Angka sepuluh ini Lima puluh Jadi jam tiga Lewat Lima satu Lima dua Three fifty two Jam tiga Lima puluh dua Kemudian ada lagi disini Jarum pendeknya Ini kan Angka satu ya Melebih angka satu Ini berarti jam satu Kemudian jarum bayangnya Kalau lewat enam ini Berarti Tiga puluh Tiga lima Tiga enam Tiga puluh Tujuh Menit ke tiga puluh Tujuh Jadi Kita menyebutnya Satu tiga puluh Tujuh Dalam bahasa Inggris adalah One Thirty Seven Ada lagi disini Empat Tiga puluh ya Ini setengah lima Ini sangat mudah Four Thirty Empat Tiga puluh Bukan Thirteen ya Kalau thirteen itu Tiga belas Jadi pakai D Kemudian ada lagi disini Ini mau ke jam sepuluh ya Tapi disini masih Bertuliskan sembilan ya Sembilan Lima puluh delapan Jadi ini dua Kurang dua menit ya Satu dua Sembilan lima puluh delapan Menit Nine Fifty Eight Masih belum jam sepuluh Kemudian ada lagi disini Tujuh seperempat Seperempat itu adalah Fifteen Lima belas Jadi jam tujuh Lebih lima belas It is Seven Fifteen Ada lagi disini Ini jam lima Lebih Tiga puluh Lima menit Berarti What is the time It is Five Thirty Five Jam lima Tiga puluh Lima Nah masih ada lagi Banyak ya Disini Jarum panjangnya Lima Enam Tujuh Tujuh menit Jarum pendeknya Lewat jam enam Berarti jam enam Lebih tujuh menit What time is it It is Six Seven Six itu Jarum pendeknya Seven itu jarum panjangnya Jam enam Jam enam Lewat tujuh menit What is the time What time is it It is Ini jam sepuluh Tiga per empat Jam sepuluh Empat puluh Lima Menit Jadi menyebutkannya Nanti pasti Ten Forty Five Ten Forty Five Nah sekarang Untuk cara British Ini Lebih membingungkan ya Berbeda dengan Cara orang Indonesia Dan cara orang Amerika Jadi Menitnya dulu Baru Jamnya Ya memang Ribet ya Tapi ya Mau gak mau Memang harus dilakukan Harus dipelajari Nah sekarang disini Sudah ada gambar Jam lingkaran Jam analog Kemudian disini Ada pembagian ya Pembagian tengah Dari angka 12 Ke angka 6 Ditarik garis hijau Jadi ada Sebelah kanan Ada sebelah kiri Jika menitnya Yaitu jarum yang Berwarna biru Ini ke arah kanan Berarti kita Menggunakan Pas Kemudian Jika ke arah kiri Ke arah kiri Yaitu Di sebelah kiri Garis hijau Kita menggunakan Do Namun bagaimana Jika lurus Garis hijau Yaitu Di angka 6 Kita disini Tetap menggunakan Pas Ini adalah Penjelasan Lebih lanjut Ada garis tengah ya Berwarna hijau Putus-putus Disini saya Arsir Di sebelah kanan Jadi yang Menitnya Di sebelah kanan Kita pakai Pas Artinya adalah Lewat Ini berlaku Untuk menit ke satu Disini Sampai menit ke 30 Jadi lurus Angka 6 Ini masih Menggunakan Past Jadi menitnya dulu Dibaca Kemudian Past Setelah itu Diikuti dengan Jamnya Hour Contohnya Seperti ini It is Ini adalah Jam berapa Nah disini Jarum panjang Yaitu Jarum Yang berwarna Biru Menitnya Di angka 5 Posisinya Adalah Di sebelah kanan Jadi kita Menggunakan Pas Nah karena disini Angka 5 Jadi kita Pakai 5 Bisa Dihitung Dari sini 1 2 3 4 5 Jadi menit ke 5 Menit ke 5 It is 5 Pas Kira-kira Lewat Jam berapa Ini Jamnya Yaitu Jarum pendek Berwarna Merah Ini Lewat Jam 9 Jadi kita Menyebutkan It is 5 Pas 9 Ini Adalah 5 Menit Lewat Jam 9 Atau Bisa Dihartikan Jam 9 Lewat 5 Menit Kemudian Disini Ada lagi What is The Time What Time Is It Ini Menitnya Ke Angka 4 Jadi Menit Ke 20 Sedangkan Jarum pendek Lewat Angka 7 Jadi 20 Menit Lewat Jam 7 Ribet Kan Ya Tapi Memang Harus Dipelajari This 20 Minutes Past 7 Nah Disini Ada Kata Multiple Of 5 Minutes Berarti Yang Kelipatan 5 Seperti Menit Ke 5 Menit Ke 10 Ke 15 20 25 35 55 Dan Semuanya Yang Intinya Kelipatan 5 Itu Tidak Perlu Ditambai Dengan Minutes Tidak Perlu Ya Cukup 20 Plus 7 Ini ada lagi What is the time Kita baca dari menitnya dulu 12 ke 1 Itu berarti 5 menit Kedua Berarti 10 menit 10 menit It is time Pass 6 Karena Kita Masih Di Sebelah Kanan Garis Tadi Posisinya Yang Biru Ini Jadi kita Menggunakan Pass 10 Pass 6 10 Menit Lewat Jam 6 Kemudian Ada lagi Disini What is The time Ini Menit 20 20 menit Lewat Jam 3 Jadi 20 Pass Free Kemudian Disini Ada gambar Jam Lagi Dan Dibagi Garis Tengah Berwarna Hijau Putus Posisinya Disini Disebelah Kiri Garis Ada Arsiran Jadi Ini Kita Sebutkan Duh Artinya Adalah Ke Boleh Atau Menuju Boleh Jadi Ini Berlaku Untuk Menit Ke 31 Yaitu Disini Sampai Menit Ke 59 Disini Menit Ke 59 Menit Menit Baru 2 Kemudian Hour Ini Sekiranya Ini Dibaca Jam Berapa Jarum Panjang Ke Angka 11 Disini Berada Di Sebelah Kiri Dari Garis Hijau Dibaca Dari Sini Dari Angka 12 Karena Disini Sebelah Kiri Kita Menggunakan Do 5 Kenapa 5 Bisa Dihitung Dari Atas Sini 1 2 3 4 5 Jadi Ini 5 Menit Menuju Ke Jam 9 It Is 5 To 9 5 Menit Mau Ke Jam 9 5 Menit Menuju Jam 9 Jadi Bukan Dibaca Dari Sini Ke Kanan Ini Bukan Ini Cara Amerika Kalau Cara British Terbeda Dari Kiri Dari Sini Menuju Ke Kiri 1 2 3 4 5 Kurang 5 Menit 5 Menit 5 Menuju Ke Jam 9 What Is The Time What Time Is Disini Masih Di Sebelah Kiri Ini 5 Menit Masih Sama 5 Menit Menuju Ke Jam 6 Berarti It Is 5 To 6 What Is The Time What Time Is It Is Nah Dari Angka 12 Ini Kita Hitung 5 10 15 20 25 Jadi Menit Ke 25 Menuju Ke Jam 9 It Is 25 To 9 Kemudian Ada Lagi Disini Dari Angka 12 Kita Hitung Menit Ke 5 Menit Ke 10 Jadi Ini 10 Menit Mau Ke Jam 12 It Is 10 12 Nah Di British Ini Ada Istilah Khusus Misalnya 30 Menit Atau Setengah Jam Kita Menyebutnya Sebagai A Half Atau Half Jadi E Ini Boleh Disebutkan Boleh Tidak Untuk Yang Sebar Empat Kita Menggunakan Quarter 15 Menit Kita Menyebutkan Quarter Bukan 15 Bukannya Jadi Ada Istilah Khusus Untuk British Misalnya Seperti Ini Ini Kan Seperempat Seperempat Jam Menit Itu Ke Angka Tiga Jadi 15 Menit Sedangkan Jarum Pendek Lewat Angka Lima Jadi Ini Kita Membacanya Adalah Quarter Past Five Seperempat Lewat Jam Lima Ada Lagi Disini Misalnya Lurus Ke Angka 6 Berarti Ini Kan 30 Menit Jarum Pendeknya Di Antara 3 Dan 4 Ini Jam Setengah 4 Berarti 30 Menit Lewat Jam 3 30 Menit Adalah Half Atau Half Jadi Kita Membacanya Sebagai Berikut It Is Half Past 3 Setengah Jam Lewat Jam 3 30 Menit Lewat Jam 3 Ada Lagi Disini Nah Sekarang Menitnya Di Angka 9 Menit Itu Berarti 45 Menit Ya 3 Per 4 Jam Di Hitung Dari Atas Sini Kan Di Sebelah Kanan Ya Jadi Di Atas Jadi Dihitung Dari Atas 5 10 15 Sudah Pas 15 Menit Ya Karena Di Angka 9 Jadi Kita Menggunakan Quarter Jarum Pendeknya Di Angka Mau Ke 4 Berarti 1 Per 4 Menuju Ke Jam 4 Quarter To 4 1 Per 4 Ke Jam 4 Note Multiple Of 5 Minutes Jadi Ini Yang Bukan Kelipatan 5 Harus Ditambah Dengan Kata Minutes Misalnya Adalah Seperti Ini 6 Minutes Past 2 Bisa Dihitung Dari 12 Ke 1 Ini 5 Menit Nah Ini Lebih 1 Menit Berarti 6 Menit Menit 6 6 Minutes Past 2 6 Menit Lewat Jam 2 Ini Ada Lagi Ini Kurang 2 Menit Ke Angka 12 Berarti Ini Adalah 2 Menit Ke Jam 8 2 Menit Menuju Jam 8 2 Minutes 2 8 2 Menit Ke Jam 8 Jam 8 Kurang 2 Menit Ada Lagi What Is The Time Atau What Time Is It Disini 20 Ya 20 Menit Ada Cara Amerika Ada Cara British Jadi Ini Campuran Kalau Cara Amerika Tadi Mudah Jam Baru Menit 1 20 Kalau Cara British 20 1 Ada Lagi Disini Cara Amerika Dan Cara British Kalau Cara Amerika Berarti 1 50 Ini 150 Kalau Cara British Ini 10 Menit Ke Jam 2 Berarti 10 2 2 Nah Sekarang Disini Ada Lagi Untuk Jorum Pendek Ini Menunjukkan Angka 11 Sedangkan Jorum Panjang Ini Di Menit Kedelapan Jadi 11 Delapan Untuk Amerika Adalah It is 11 8 Untuk British Adalah Menitnya Dulu Baru Yang Jam Ya 8 Minutes Pas 11 Untuk Yang Bawah Disini Jam 2 54 Sehingga Kita Membacanya Adalah It is 2 54 Untuk Yang British Nah Disini Dari Angka 12 Kesini 5 6 Berarti 6 Menit Jadi 6 Minutes 2 Free Untuk Yang Atas Disini Jam 3 52 Ya Sehingga Kita Menyebutnya Dalam Versi Amerika Adalah Free 52 Untuk Yang British Dari Angka 12 Kesini 8 Menit Jadi 8 Minutes 8 Minutes To 4 Untuk Yang Bawah Disini Jara Amerika 1 37 Kemudian Untuk Yang British Kita Baca Dari Atas Ini Kita Hitung 5 10 15 12 20 21 22 23 23 Minutes 22 Sekarang Disini Campuran Antara Kelipatan 5 Dan Bukan Kelipatan 5 Jadi Disini Teman Teman Harus Bisa Lebih Fokus Dan Konsentrasi Nah Disini Untuk Cara Amerika Adalah 4 30 Cara British Nah Ini Kita Pake Istilah Khusus Half Past 4 Setengah Lewat Jam 4 Setengah Jam Lewat Jam 4 30 Menit Untuk Yang Bawa Disini Cara Amerika Adalah Ini Belum Ke Jam 10 Masih Sembilan Jam Sembilan 58 It Is 9 58 Untuk Yang British Adalah Dari Atas Kesini 2 Menit Jadi 2 Minit To 10 Kemudian Disini Ada Lagi Untuk Cara Amerika Adalah 7 15 Untuk Cara British Ini 1 Per Empat Ada Istilah Sendiri It Quarter Past 7 Kemudian Yang Bawa Disini Cara Amerika 5 Disini Menit 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 35 5 35 Untuk Cara British Dihitung Dari Atas 5 10 20 25 Jadi 25 Menit 25 To 6 Ada Lagi Disini Untuk Cara Amerika It Is 6 Disini Menit 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 Untuk Yang British It 7 Minit Plus 6 Untuk Yang Bawa Disini 10 45 Berarti 10 45 Sedangkan Yang British Ini 1 Per 4 Dari 12 Kesini 1 Per 4 Jam Sudah Pasti Menggunakan Quarter Quarter To 11 Jam 11 Kurang 1.4 Berarti 1.4 Jam Ke Jam 11 Disini Ada Lagi Jam 6 Persis Berarti 6 O'clock Untuk Yang British Sama 6 O'clock Untuk Yang Jam 3 Ini Juga Sama It Is 3 O'clock Jadi Untuk Yang Jam Tepat Jam 1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Semuanya Sama Pake O'clock Tidak Pake Pass Atau Do Sekarang Kita Membaca Jam Digital Nah Disini Ada Versi 12 Jam Dan 24 Jam 1 AM 1 AM Itu Berarti Jam 1 Pagi Dini Hari 4 AM Berarti Jam 4 Pagi 9 Berarti Jam 9 Pagi Kalau 12 PM Nah Ini Berarti 12 PM Ini Berarti Jam 12 Siang Jam 11 Itu Masih AM Dan Jam 12 Itu Sudah PM Jadi Bukan 12 AM Lagi 12 Siang Itu PM Kemudian Dilanjut Jam 13 Itu Jam 1 Pakai PM Kemudian Jam 23 Itu Jam 11 PM Jam 24 Atau Jam 00 Itu Jam 12 AM Ingat Ya Untuk AM Itu Jam 12 Malam Midnight Jadi Bukan PM Kemudian Kemudian Disini Kita Lanjut Nah Sekarang Kita Coba Membaca Jam Digital Untuk Amerika Kita Membacanya Adalah 7 12 It is 7 12 Untuk British It is 7 12 Sama Ya Untuk Jam Digital Namun British Masih Mempunyai Cara Lain Seperti Yang Jam Analog Tadi Yaitu It is 12 Minutes Pas 7 Jadi Menitnya Dulu Kemudian Jam Kemudian Disini Jam 11 Untuk Amerika It is 7 O'clock British Juga Sama It is 7 O'clock Tidak Ada Bedanya Sama Sekali Kemudian Disini Jam 5 Lebih 8 Menit Kita Menyebutnya It is 5 0 8 Atau Bisa Disebut O O O Sama Saja Hanya Beda Cara Intinya Sama Untuk British Sama It is 5 0 8 Kemudian Ada Cara Lain Juga It is 8 Minutes Pas 5 8 Menit Lewat Jam 5 Nah Sekarang Jam 21 Lebih 43 Menit Untuk Amerika Kita Menggunakan It is 9 43 PM Nah Kenapa Kok 9 Kita Disini Automatis Menchat Sebagai 12 Jam Jadi 21 Dikurangi 12 Hasilnya Adalah 9 Sehingga Kita Menggunakan 9 It is 9 43 Kemudian Disini Ada lagi Cara Lain Tapi Ini Sangat Jarang Sekali Ini Hanya Di Tempat Terentu Misalnya Di Tempat Yang Ada Timetable Misalnya Bandara Atau Stasiun Kereta Api Misalnya Ada Jadwal Kereta Jadwal Jam 21 43 Menit Biasanya Ada Announcer Yang Mengumumkan Jam Keberangkatan Pesawat Atau Kereta Tersebut It is 21 43 Jadi Disini Kita Secara Otomatis Harus Bisa Menerjemahkannya Menjadi Jam 9 Kita Pake Format 12 Jam Kemudian Untuk British Disini Juga Sama It is 9 43 PM Ingat Ada PM Masih Ada Juga Yang Menggunakan Cara Ini Di Tempat Tempat Tertentu Sama Dengan Amerika British Juga Masih Mempunyai Cara Lain Yaitu It is 17 Minutes To 10 Jadi Harus Bisa Menghitung Disini 60 Menit Dikurangi 43 Ketemunya Adalah 17 Menit 17 Minutes To 10 PM Ada PM Kemudian Jam 23 45 Disini Kita Menggunakannya It is 11 Secara Otomatis It is 11 45 PM Untuk British Sama It is 11 45 PM Ada Cara Lain Yaitu It is Quarter To 12 AM Nah Ini Kan Menuju Jam 12 Midnight Dini Hari Malam Hari Tengah Malam Jadi Kita Menggunakannya AM Untuk Jam 23 59 Amerika Kita Pakai It is 11 59 PM Untuk British It is 1 Minute To 12 AM Kadang Untuk Praktiknya Kata Minute Ini Tidak Dijak Dijak Untuk Teorinya Memang Harus Ada Atau Pakai Cara Lain It is 1 Minute To Midnight Boleh 1 Menit Ketengah Malam Menuju Ketengah Malam Kemudian Untuk Yang Jam 00 01 Untuk Amerika Disini Kita Menggunakan It is 12 01 Ini Boleh Jam 12 Lewat 1 Menit Jam 12 01 Kemudian Untuk Yang British It is 1 Minute Past 12 AM Atau Boleh Pake Cara It is 1 Minute Past Midnight Ingat Untuk Minute Ini Bisa Tidak Dipake Untuk Yang Praktik Ini Sudah Saya Konfirmasi Ke Orang Sana Mereka Jarang Menggunakan Kata Minute That's All Baik Sekian Dulu Untuk Materi Di Pembahasan Video Kali Ini Yang Mana Membahas Bagaimana Caranya Membaca Waktu Yaitu Ada Dua Cara Yang Pertama Cara Amerika Yang Cara Bagaimana Bagaimana Masih Ada Kelanjutan Lagi Dari Video Kali Ini Yaitu Bagaimana Seorang Militer Membaca Waktu Jadi Ini Tentang Military Time Silahkan Simak Video Setelah Ini Jangan Sampai Terlewatkan And My Last Words Are Go Big Or Go Back Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Si gerade Away Don't At Terima kasih.